Rusia kembali meluncurkan serangan bom di kota Karkiv, Ukraina pada selasa 18 April balap. Akibat serangan ini, dua warga dilaporkan tewas dan empat lainnya terluka. Bom Rusia mendarat di pusat kota yang padat penduduk serta pasar lokal. Ledakan yang muncul setelah serangan memicu kebakaran hebat. Petugas pun langsung bergerak memadamkan kobaran api di lokasi kejadian. Kepala Administrasi Militer Daerah Karkiv oleh Sindehubov membenarkan serangan itu. Menurutnya, pasukan Rusia telah meningkatkan serangan di Karkiv sejak beberapa hari terakhir. Wilayah yang paling parah terutama di perbatasan distrik Karkiv, Sukhiv, dan Kupias. Menurut Sindehubov, bahaya rancau juga terus menghantui wilayah Karkiv. Selama beberapa hari terakhir, layanan darurat negara Ukraina telah memeriksa sekitar 20 hektare dan menetralkan 100 bahan peladak.